Al-Fatihah 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 Kandungan daripada kalimat Tauhi itu sendiri. Bahwa ada penapian, ada pengisbatan. Kita menapikan, menolak semua sesembahan dari selain Allah. Dan kita menetapkan peribadatan itu hanya milik Allah. Bahwa semua ibadah yang kita lakukan milik Allah. Tidak ada yang kita serahkan kepada siapapun. Karena semua itu selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Dan Allah SWT tegaskan dalam surah Al-Baqarah 256. Allah SWT mengatakan, Tidak ada paksaan dalam agama ini. Telah nyata, petunjuk dari kesesatan. Maka bareng siapapun kupur dengan Tauhud. Tauhud itu, Segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Bareng siapapun kupur dengan Tauhud itu terus bagaimana? Dan dia beriman kepada Allah. Apa yang terjadi? Maka dia sudah berpegang teguh dengan ikatan yang sangat kuat. Tidak akan pernah lepas. Dan Allah SWT maha mendengar lagi maha melihat. Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, disini tegas bahwa memang Allah SWT lihat. Ada penapian disitu. Jadi katakan, Kupur dengan Tauhud. Arti kita menolak semua sesuatu yang sering Allah. Tapi kita yukmim billah. Beriman kepada Allah SWT. Jadi lagi-lagi ini penegasan bahwa memang semua ibadah itu hanya mutlak milik Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah SWT. Siapapun dia. Dimanapun dia. Kapanpun itu. Ah, begitu. Karena ibadah itu mutlak milik Allah SWT. Nah, terakhir kita sampaikan bahwa memang semua ini, ya. Semua ini tentu harus kita mempelajari dengan baik. Agar kita bisa memahaminya. Agar kita bisa mengerti. Dan, Nga usahakan manusia biasa, ya. Nabi Ibrahim AS. Yang dia sudah sampai kepada tingkatan khullah. Yang Allah SWT katakan dia adalah khulil. Khulil Rahman. Ya. Khulil Rahman itu pun tetap dia berdoa kepada Allah. Ya. Agar dijauhkan. Ya. Apa namanya ini. Dijauhkan daripada penyembahan kepada selain Allah. Itu sekelas Nabi Ibrahim yang luar biasa. Tauhidnya yang sangat kuat keyakinannya. Demikian pun beliau takut. Ya. Bisa-bisa tergelincir gitu. Apalagi kita manusia biasa. Ya. Yang tidak mempunyai kelebihan apapun. Kecuali orang-orang yang dirahmati. Dikasihi. Dan dikuatkan oleh Allah. Untuk selalu bertauhid. Siang dan malam. Ya. Sampai ajal menjemput kita tentunya. Dan kita tahu bahawa. Inti dakwah para Nabi itu. Dan sungguh kami telah utus. Kami utus. Kepada setiap umat ada seorang Rasul. Rasul itu mengatakan apa? Beribadalah kelebihan kepada Allah. Dan jauhilah ta'ud. Nah itu dia. Lagi-lagi penegasan lagi kan. Beribadah kepada Allah. Jauhil ta'ud. Ini gak boleh secuilpun dari peribadatan ini kita serahkan. Atau kita melakukannya kepada selain Allah. Sujud kita. Ruku' kita. Tilawah Al-Quran kita. Amar ma'ruf nahim munkar kita. Sodakoh kita. Senyum kita. Istighfar kita. Isti'anah kita. Tawakul kita. Rasa takut kita. Rasa khusyah kita. Ya. Isti'ghusah kita. Semuanya kepada Allah. Tawaraka wa ta'ala. Karena Allah maha segalanya. Allah maha segalanya. Dialah yang maha kaya. Dialah yang maha berilmu. Dialah Allah maha melihat. Dialah Allah maha mengetahui. Dialah maha memberikan rizki. Dialah maha menghidupkan. Dialah maha mematikan. Dialah yang maha mengatur. Dialah yang maha pemberi rahmat. Dialah yang maha memiliki. Segala macam. Jadi kurang apa Allah SWT. Masalahnya kita ini kadang-kadang. Demikian pun sudah kita sampaikan. Tetap saja manusia ini ngayel. Nggak mau percaya kepada Allah SWT. Dan tidak mau mentauhidkan Allah secara totalitas tanpa batas. Justru mereka pergi ke Dukun. Pergi ke ini. Pergi ke Anu. Padahal kita tahu bahwasannya. Kitabullah Al-Quranul Karim. Itu bisa jadi syipa. Itu menjadi syipa. Menjadi da'wah. Menjadi obat dari segala penyakit yang kita derita. Baik fisik maupun pesikis sebenarnya. Bisa diobati melalui Al-Quranul Karim. Kita baca dan kita yakini bahawa segala yang menolongkan penyakit adalah Allah. Dan yang menyembuhkan juga adalah Allah SWT. Jadi intinya bahwa dalam kandungan ta'wahid itu ada pengisbatan dan ada penapian. Jadi penapian artinya penolakan kita dari seluruh sesembahan selain Allah. Dan kita isbatkan, tetapkan peribadatan itu. Hanya milik Allah secara mutlak. Tidak ada yang berhak. Siapapun itu dari selain Allah SWT. Kini kita sampai kepada pembahasan atau tema kita pada kali ini. Pertemuan kita kali ini yaitu. Ini disampaikan oleh Imam Al-Wuja'bar At-Tuhawi. Iaitu apa? Dawam itu artinya kemah kekalan Allah. Keabadian Allah SWT. Keabadian Rab, Allah SWT. Kekekalan Rab, Allah SWT. Kelanggan Rab, Ta'ala. Yang maha tinggi. Azalan wa abadan. Semenjak zaman azali dan selama-lamanya. Jadi azali itu artinya yang tidak ada bidayahnya. Yang tidak ada permulaannya. Kalau makhluk ini permulaannya ada. Kita ini manusia permulaan kita ada dan nihayah kita ada. Kalau Allah, la bidayat Allah, huwala nihayah. Tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya dia. Begitu. Kemudian, Kauluhu. Sebagai nukil oleh Syekh Abdurrahman. Ibn Nasir Al-Barraq. Kauluhu. Ada perkataan. Al-Imam Abu Ja'far At-Tuhai. Rahimahullah. Kaadimun bila ibtidak. Kaadimun bila ibtidak. Ya. Kaadimun bila ibtidak. Artinya adalah. Kaadim bila ibtidak. Terdahulu. Tanpa ada permulaan. Kaadimun bila ibtidak. Daimun bila intihak. Yang langgeng. Ya. Yang terus menerus. Yang kekal. Yang tidak ada penghabisannya. Layafna wa layabit. Yang tidak pernah binasa. Yang tidak pernah fana dan tidak binasa. Yang tidak pernah fana dan tidak pernah binasa. Oleh karena itu judulnya itu tadi. Dari perkataan ini judulnya. Yaitu kelanggengan. Keabadian. Kekekalan Allah SWT. Secara azali dan selama-lamanya. Artinya. Secara. Ya. Permulaan. Tidak ada permulaan bagi Allah SWT. Tidak ada penghabisan. Maka dikatakan. Kaadimun bila ibtidak. Terdahulu. Tanpa ada pendahuluannya. Tapi daimun bila intihak. Ya. Daimun bila intihak. Yang langgeng. Yang terus menerus. Tanpa ada penghabisannya. Tapi tidak ada. Akhirnya. Layafna wa layabit. Tidak fana dan tidak pula binasa. Inilah dia. Allahu tabarakak wa ta'ala. Ya. Kemudian dikatakan bahawa. Lama. Dhaqara al-imam at-tuhawi. Ba'adhamah yajibu. Ba'adhamah yajibu tanzihuhu Allah SWT anhu. Minnas syariki wa syabihi wa anjizi. Manakala al-imam at-tuhawi. Ya. Manakala al-imam at-tuhawi menyebutkan. Ya. Manakala al-imam at-tuhawi menyebutkan. Sebagian yang wajib. Ya. Yang wajib untuk kita. Sucikan Allah SWT darinya. Adalah. Apa? Minasyari. Dari sekutu. Wa syabih. Penyerupaan. Wa la'ajizi. Dan juga dari kelemahan. Bahwasannya Allah SWT tidak punya sekutu. Tidak punya teman. Dan Allah SWT tidak ada yang menyerupai baginya. Dan tidak ada yang. Dan tidak ada yang lemah. Allah SWT tidak lemah. Dakara an-nami ma yajibu isbatuhu. Kemudian. Syekh Abu Ja'far At-Tuhai menyebutkan. Di antara yang wajib juga. Adalah isbatuhu lillah. Iaitu menetapkan. Bagi Allah SWT apa? Al-qidamu wa da'wam. Iaitu. Al-qidam artinya adalah. Terdahulunya Allah. Wa da'wam. Dan langgengnya Allah. Apa namanya ini? Langgeng ataupun keabadian Allah. Da'wamu rujud. Allah SWT senantiasa ada. Azalan wa abadan. Semenjak zaman azali dan selama-lamanya. Fahuwa ta'ala da'imun. Maka Allah SWT itu senantiasa ada. Azalan. Semenjak zaman dahulu. Ya. Wa abadan. Semenjak zaman azali dan selama-lamanya. Fala'ib tidak awalani hayata li wujudihi. Maka tidak ada permulaan dan tidak ada penghabisan. Bagi keberadaan Allah SWT. Ademijian ikhwati fillah. Azani Allah SWT wa iya kumjamian. Nanti kita akan lanjukkan lah. Setelah satu ini. Jangan kemana-mana tetap di Salam TV. Sahabat keluarga muslim. Sahabat keluarga muslim. Terima kasih. Terima kasih. Dalam semenjak zaman azali dan wa'abadan. Jadi azali itu artinya sesuatu yang tidak ada permulaannya gitu ya. Azalan wa'abadan. Zaman azali dan selama-lamanya. Jadi disini intinya penekanan sebenarnya. Bahwa waktu itu kita sudah menyampaikan, dinapikan dari Allah sifat-sifat yang namanya syarik. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang serupa bagi Allah. Tidak ada sifat lemah bagi Allah. Kan begitu. Nah tentu kita harus menyetapkan juga. Jadi kita sudah tolak ini kan. Kita tolak. Tapi kan penolakan itu tidak akan sempurna kecuali kita tetapkan apanya. Kita tetapkan lawannya. Kan begitu. Itu baru menjadi pujian. Ketika kita napikan satu sifat dari Allah. Kita tetapkan lawannya. Berarti Allah sifatnya tidak punya syarik. Tidak ada teman. Berarti karena Allah maha esa. Ya kan. Allah tidak punya syabih. Karena Allah sifatnya tidak ada yang serupa bagi Allah. Kemudian Allah sifatnya tidak ada sifat lemah bagi Allah. Berarti Allah kuat. Menetapkan lawannya. Begitu kan. Nah diantara yang wajib juga disampaikan disini bahwa kita wajib menetapkan bagi Allah. Yaitu apa namanya ini. Alqidam artinya maha terdahulunya Allah s.w.t dan maha terus-menerusnya Allah. Artinya senantiasa ada. Senantiasa kemaujud. Azalan wa abadan. Sara azali dan abadan. Artinya semenjak dahulu dan seterusnya. Bahwa ta'ala da'imun. Maka Allah s.w.t itu senantiasa ada. Azalan wa abadan. Palaib tidak awalan nihayatil wujudhi. Tidak ada awalan dan tidak ada akhirnya bagi keberadaan Allah s.w.t. Berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluk tentu ada permulaan, ada akhirnya. Semua kita akan meninggal dunia. Semua kita dilahirkan. Dan kita tentu berproses dari kita bayi. Kemudian juga balita. Kemudian juga kita anak-anak. Kemudian juga kita barangkali murahik. Kemudian juga sudah balik. Sudah dewasa, sudah tua. Dan akhirnya kembali kepada Allah s.w.t. Wa ta'ala. Wal qadim filu qatididul hadith. Ya. Qadim, kata qadim itu lawan dari kata. Dalam bahasa Arab itu lawan. Dalam bahasa ya. Itu lawan daripada al-hadith baru. Qadim artinya sesuatu yang lama. Lawan daripada al-hadith yang baru. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah s.w.t. berfirman. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta'adakal'urjunil qadim. Dan bulan yang kami telah tentukan peredarannya. Sehingga dia kembali seperti tandan yang tua. Al-qadim artinya tandan yang tua. Tandan yang lama. Begitu. Itu menjadi syahid ataupun menjadi saksi bahasan kita dalam surah Yasin. Ayat yang ke-39. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta'adakal'urjunil qadim. Dan bulan yang kami telah tentukan peredarannya. Sehingga dia kembali seperti tandan yang tua. Atau tandan yang lama sekali. Begitu. Dalam surah Yasin ayat yang ke-39. Wa qala an ibrahim a.s. Berkata tentang Allah s.w.t. berfirman. Menghikayatkan tentang kisah Nabi Ibrahim a.s. Qala atara'itum makuntum ta'budun. Berkata Nabi Ibrahim. Apa yang kalian ketahui? Atau apa pendapat kalian terhadap apa yang kalian sembah? Antum wa'aba'ukum aqdamun. Kalian dan bapak-bapak kalian yang terdahulu. Artinya menjadi saksi bahasan kita kata-kata aqdam disini. Bahwa ini disebut di dalam Al-Quran. Bahkan surah Yasin tadi. Maupun dalam surah syuara ayat yang ke-36. Wa'aslul qadim. Asal kata al qadim. Yang lama. Yang terdahulu. Al-Mutaqaddim. Yang terdahulu. Ala ghairihi. Yang terdahulu di atas lainnya. Payash malu taqaddim al-mutlaq. Maka dia meliputi. Ya. Keterdahuluan secara mutlaq. Artinya. Tidak ada yang mendahului Allah s.w.t. apapun. Tidak ada yang mendahului Allah s.w.t. apapun. Contoh kalau kita mungkin ya. Kalau manusia ini kan terdahulu. Tapi kan dia secara relatif gitu. Anda terdahulu ya. Kalau dibandingkan dengan anak anda. Tapi kalau dibandingkan dengan ayah anda. Anda tidak terdahululah. Justru ayah anda yang terdahulu dari anda. Kan begitu. Tapi kalau kita katakan. Wah anda terdahulu dari anak anda. Iya. Karena kan kita dulu lahir. Kemudian kita menikah. Baru ada anak. Gitu kan. Tapi kalau dengan ayah kita. Tentu ayah kita duluan. Karena tidak mungkin kita ada. Kecuali ada ayah dan ibu kita. Dengan izin Allah s.w.t. Tentunya maka kita dilahirkan oleh ibu kita. Nah. Intinya bahwa. Kata Al-Qadim. Itu disebut di dalam Al-Quran. Ya. Untuk memberikan paedah makna tentunya. Yang menunjukkan bahwa. Allah s.w.t. itu Qadim. Ya'al mutaqaddim ala ghairihi. Yang terdahulu terserahnya. Maka ini termasuk dia. Al-Taqaddim al-mutlaq. Al-Taqaddim al-mutlaq. Wa taqaddim al-nisbi juga. Ya. Wa taqaddim al-nisbi itu bagaimana? Taqaddim al-nisbi lil-makhlukat. Taqaddim al-mutlaq itu milik Allah. Sementara taqaddim al-nisbi. Ya. Itu lil-makhlukat. Itu untuk makhluk. Paba'duha mutaqaddim ala ba'din. Sebagian makhluk itu terdahulu dari makhluk yang lain. Ya. Jadi kalau kita seperti tadi manusia. Kita sebagai anak. Tentu yang mendahuli kita adalah orang tua kita. Nah orang tua kita pun diahuli oleh orang tuanya juga. Kakek-kakek kita. Begitu seterusnya kan. Jadi taqaddim al-nisbi. Tidak mutlaq. Tapi kalau Allah s.w.t. Taqaddim al-mutlaq. Yang tidak ada. Yang mendahuli. Ya. Selain Allah s.w.t. Tidak ada yang mendahuli Allah s.w.t. Ya. Kemudian dikatakan bahwa. Wa'amad taqaddim al-mutlaq fahuwa lillahi ta'ala. Adapun taqaddim al-mutlaq. Artinya serah mutlaq. Tidak ada yang. Tidak ada yang bersama Allah s.w.t. Waktu itu. Karena kita katakan dalam sebuah hadis bahwa. Kan Allah walisama'ahu shay. Bahwasannya Allah dulu sendirian. Tidak ada bersamanya suatu apapun. Dulu Allah sendirian. Makhluknya gak ada. Aa gitu. Allah s.w.t. Allah dulu ada. Tidak ada bersamanya makhluk-makhluknya. Karena kan yang dengan makhluk. Diciptakan dari yang gak ada menjadi ada gitu. Jadi makhluk dulu malaikan gak ada. Ya gunung gak ada. Bumi gak ada. Matahari gak ada. Bulan gak ada. Langin gak ada gitu. Ya. Jadi jangan dikira. Allah s.w.t. Ada. Ini sudah ada gak. Karena yang menciptakannya adalah Allah. Jadi kan Allah walisama'ahu shay. Dulu Allah sendirian. Tidak ada bersamanya makhluk-makhluknya. Ya. Taib. Bahwa sabiqun piwujudihi. Maka Allah s.w.t. Terdahulu dalam keberadaannya. Likuli shay. Terhadap segala sesuatu. Tidak ada yang mendahuli Allah s.w.t. Atau minimal bersama dengan Allah. Gak ada. Waktu itu Allah ada. Dan dia ada juga. Gak. Tidak ada. Ya. Karena semuanya adalah makhluk. Bagi Allah. Makhluk diciptakan dari yang gak ada. Menjadi. Menjadi ada. Ya. Walah bidayat tali wujudih. Dan tidak ada permulaan bagi keberadaan Allah. Jadi kalau kita ini manusia tentu permulaan kita ada kan. Contoh. Ya. Kamu dilahirkan tahun berapa? Tahun 2000. Berarti kamu tahun 1959 dimana? Gak tahu. Hahaha. Gitu kan. Kamu dilahirkan tahun berapa? Tahun 2005. Berarti kamu 2004 dimana? Ya gak tahu dimana. Nah. Gitu kan. Ada permulaannya. Ya. Tentu ada nihayah. Kalau sudah ada permulaan pasti. Pasti ya. Pasti ada nihayahnya atau pengakhirannya. Jadilah karena itu ikhwati billah azaniallahu ta'ala wa'iyyakum jami'an. Attaqadum al-mutlaq itu hanya milih Allah. Ya. Tidak ada permulaan bagi keberadaan Allah. Walihada ihtaja al-muallif an-yakul bila ibtidak. Oleh karena itu. Al-muallif pengarang buku ini. Ya. Pengarang buku ini. Maksudnya Syekh Abu Ja'pal atau Hawi. Itu mengatakan bila ibtidak. Tanpa ada permulaan. Ya. Untuk penegasan sebenarnya. Untuk penegasan. Wa'yukul azali. Fal-azali wal-madhi alladhi la haddalahu. Yang dikatakan kata azali. Ya sering kita sebut dari azali-azali gitu ya. Al-madhi yang terdahulu yang tidak ada. Batasannya. Jadi terdahulunya itu. Mulai ini dia terdahulu. Enggak. Jadi enggak ada titik permulaannya enggak ada. Yang penting terdahulu. Kapan titiknya? Enggak ada. Ya. Fal-azali wal-abadu mutaqabilani. Hadafil madhi wa hadafil mustaqbal. Dan kata azal. Dan kata abad. Itu dua hal yang kontradiksi. Mutaqabilani artinya saling berhadapan. Hadafil madhi wa hadafil mustaqbal. Yang dikatakan azali untuk yang terdahulu. Sementara al-abad yang selama-lamanya untuk yang akan datang. Jadi bagi Allah ini dua-duanya dikumpulkan. Ya. Apa dia? Azali wa abadi. Azali artinya tidak ada permulaannya. Allah SWT mawujud. Ya. Bila bidayah. Tanpa ada permulaannya. Kemudian Allah SWT mawujud bila nihayah. Allah SWT senantiasi ada. Senantiasa ada. Tanpa ada. Ada akhirnya. Begitu. Wa hadani waspani haqqun. Dan dua sifat ini. Benar. Ya. Tallah ta'ala da'i munul baqa azalanu abadan. Maka Allah SWT senantiasa kekal. Secara azali dan abadan. Secara azali artinya terdahulu dan mustakbalan yang akan datang. Jadi tidak pernah Allah SWT itu fana ya. Hilang. Ataupun kita katakan binasa. Tidak. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk yang namanya ada limitnya kan. Ada limitnya. Ada batasnya. Kita pun manusia ini ada batasan kita gitu. Sehebat apapun kita. Seterkenal apapun kita. Sekaya apapun kita. Sedihormati apapun kita. Akan ada akhirnya gitu. Semua akan ada akhirnya. Gitu kan. Saya kira supur-supur truk itu kadang-kadang menulis kata-kata hikmah di belakang mobil mereka itu. Semua akan seperti mereka mengatakan indah pada waktunya. Iya. Kalau di waktunya dia pasti indah gitu kan. Kemudian semua akan berakhir begitu. Kata-kata saya kira cukup memberikan apa ya. Memberikan kita semacam pengingat sebenarnya. Meskipun kata-katanya mungkin sedikit. Tetapi itu bermakna sekali. Jadi disini menunjukkan apa. Keabadian Allah. Kekekalan Allah SWT. Dan kemaha azalian Allah. Artinya tidak ada bidayahnya bagi Allah. Tawaraka wa ta'ala. Dan sifat ini benar bagi Allah. Lakin lay sahadani ismaili min asma'il husna alati yusna alihi biha. Tetapi bukanlah dua nama ini dari nama-nama Allah yang husna yang dipuji diatasnya Allah dengan nama-nama tersebut. Jadi kata azali dan abadi itu hanya sebatas sifat ya. Bukan nama. Karena memang pembahasan tentang sifat itu lebih luas dari makna. Dari sekedar nama gitu. Jadi yang paling sempit itu kan nama. Baru yang kedua artinya itu betul-betul ada dalil yang mengatakan bahwa itu adalah nama Allah gitu. Dari nama maka berpindah ke sifat. Karena setiap nama-nama mengandung sifat. Tapi belum tentu sifat mengandung makna. Makanya pembahasan tentang sifat lebih luas dari pembahasan tentang nama. Nama-nama bagi Allah maksudnya. Kemudian ada satu lagi namanya ikhbar. Penghabaran. Penghabaran lebih luas daripada sifat. Jadi ada tiga dia. Ada asma, ada sifat, ada akhbar atau ikhbar. Artinya bahwa kalau seseorang itu menghabarkan tentang Allah itu bisa aja. Dengan contoh kalau kita bahas Indonesia ya banyak perkara yang kita katakan. Allah maha baik. Itu kan penghabaran sebenarnya. Kemudian Allah maha begini, maha begitu itu sifatnya penghabaran. Tapi kalau kita bicara tentang asma dan sifat maka dia terikat dengan dalil. Harus ada dalil yang menyampaikannya. Taib ikhwati billah azani allahu ta'ala wa iya kum jami'an. Jadi dia tidaklah dia sebagai apa? Tidaklah dia sebagai nama. Tetapi dia hanya sebagai sifat. Ya. Sifat bagi Allah wa ta'ala wa iya kum jami'an. Jadi kalau dia bukan nama maka tidak boleh kita memuji Allah dengan nama itu. Dan tidak boleh kita berdoa dengannya. Karena bukan nama Allah. Hanya dia sebagai sifat. Pala yuqal ya kodim. Maka jangan dikatakan ya kodim. Ya subhanal kodim. Maka gak bisa dikatakan juga ya subhanal kodim. Ya gitu ya. Jadi maka ini kodim dan apa namanya ini kodimun ya bukan apa? Bukan nama. Tetapi dia hanya sifat. Maka kalau dia bukan nama maka tidak boleh kita berdoa. Dan kita tidak boleh memuji Allah dengan nama. Dengan sifat ini. Seperti ini tadi. Ya kodim. Atau ya subhanal kodim. Kamal yuqal ya mawujud. Ya mawujud. Atau subhanal mawujud. Enggak. Enggak bisa ya. Karena ini bukan nama. Fa inna hadala ya'sul. Bihi taksis wa ta'in. Karena dengan kata ini tidak menghasilkan ada pengkhususan dan penentuan. Jadi kalau kita menggunakan ya mawujud. Ya subhanal mawujud. Ini tidak akan terjadi di sana pengkhususan dan penentuan gitu. Ya. Tidak akan terjadi apa? Penentuan dan penentuan. Karena ini mutlak. Apa namanya? Karena ini bisa dimiliki oleh semua orang gitu. Atau semua segala sesuatu. Tidak khusus untuk Allah SWT. Tapi kalau kita katakan. Subhanallah. Ini khusus untuk Allah. Maha suci Allah. Subhana dil mulki wal malakut. Ya. Subhana dil mulki wal malakut. Maha suci yang memiliki kekuasaan dan kerajaan. Ya. Wal izzati wal jabarud. Ya. Segala izzah. 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 Ini segala keagungan. Ya. Wal jabarud dan kekuasaan. Subhanal hayi ladhi layamud. Subhana maha suci yang maha hidup yang tidak ada pernah mati-matinya. Ini bisa seperti ini. Ya. Kenapa? Karena ini maksudnya adalah Allah SWT. Haa. Gitu. Dia berarti di sini ada pengkhususan dan ada penentuan. Jadi tidak bersifat umum dia. Seperti tadi. Subhanallah. Ya khusus untuk Allah kan. Subhana dil mulki wal malakut. Subhana dil mulki wal malakut. Maha suci yang memiliki kerajaan dan kekuasaan. Siapa lagi yang memiliki kerajaan dan kekuasaan? Adalah Allah. Wal izzati wal jabarud. Yang memiliki izzah. Izzah itu keagungan dan kekuasaan. Ya. Subhanal ladhi layamud. Maha suci Allah yang tidak mati-mati. Siapa lagi itu? Kalau bukan Allah SWT. Fa inal qadima wal daima lam ya ridha. Ya. Til kitab biwa sunnah. Maka kata qadim dan daim. Itu tidak datang kedua dalam Al-Quran dan sunnah. Jadi kata qadim. Dan kata daim. Itu tidak datang dalam Al-Quran dan sunnah. Wa inamal warid al-awal wal-akhir. Sementara yang ada itu hanya kata al-awal wal-akhir. Kalau al-awal wal-akhir benar. Itu adalah apa? Itu adalah nama. Ya. Nama dan tentu menjadi sifat bagi Allah SWT. Ikhwati filah azali Allah SWT. Wa iyakum jamian. Nanti kita lanjutkan setelah satu ini. Jangan kemana-mana tetap di Salam TV sahabat keluarga muslim. Jangan kemana-mana. Ikhwati filah azali Allah SWT. Wa iyakum jamian. Jadi. Kita katakan tadi. Al-Qadim. Ya. Al-Qadim dan daim itu. Ya. Atau kita katakan seperti tadi ya. Azali dan abadi. Gitu ya. Nah. Al-Qadim dan juga al-daim itu. Itu hanyalah sifat bukan nama bagi Allah SWT. Bukan nama. Dia sifat. Jadi kalau dia bukan nama bagaimana? Maka kita tidak boleh berdoa dengan itu. Dan kita tidak boleh memuji Allah dengan itu. Begitu syaratnya. Karena ini hanya sekedar apa? Sifat bagi Allah SWT. Wata'ala. Nah. Maka kata Qadim dan daim tidak datang dalam Al-Quran. Karena kita katakan tadi. Kalau dalam masalah asma dan sifat itu ketat sekali. Meskipun pembahasan sifat itu. Akan lebih luas daripada pembahasan asma. Dan ada pembahasan ikhbar namanya. Pengkhabaran dari Allah SWT. Itu lebih luas daripada sekedar pembahasan sifat. Begitu. Nah. Ternyata dalam Al-Quran dicek. Tidak ada kata Al-Qadim dan juga kata daim. Itu tidak datang. Yang datang atau yang ada. Itu hanya kata al-awal wal-akhir. Kata al-awal wal-akhir. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah SWT berfirman. Dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-anak yang ke-1 sampai ke-3. Ayat yang ke-3. Allah SWT berfirman. Dia lah Allah yang pertama. Dia pula yang terakhir. Dia pula yang batin. Dia zahir dan batin. Dan dengan segala sesuatu. Allah SWT mengetahui. Dalam surah Al-Hadid. Di dalam doa Nabi SAW. Doa ini menafsirkan sesungguhnya ayat Al-Quran ini. Dalam surah Al-Hadid tadi. Allah SWT mengatakan tadi. Kata Nabi SAW dalam sunahnya. Di dalam doa Nabi SAW. Apa kata Nabi? Yang maha pertama. Maka tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau. Maka kita katakan Allah dulu sendirian. Tidak ada bersamanya makhluk-makhluknya. Dan engkau lah yang terakhir Tidak ada sesuatu apapun Setelah engkau ya Allah Haa gitu Hadis ini menafsirkan ayat tadi Jadi kalau kita katakan Maksudnya apa dia yang pertama Tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau ya Allah Dia yang terakhir tidak ada Setelah engkau sesuatu apapun Dan dia yang zahir Tidak ada di atas engkau sesuatu apapun Maka tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Begitu dia dalam hadis Nabi SAW Jadi Nabi SAW langsung menafsirkan Maksudnya Tidak ada sesuatu apapun dia tersengkau Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi Dari Nabi SAW Dari Allah Tidak yang tersembunyi Tidak yang tersembunyi dari Allah Jadi Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah Penyandaran kata Abdul kepada Allah itu bagus Abdul Rahman Abdul Allah Abdul Mubin Abdul Matin Abdul Razak Boleh Fahadhani ismani min asma'il husna Allati samallahu biha nafsa Wasammahu biha Rasuluhu Muhammad SAW A'alamul khalqi bihi Dan Dua nama ini Dari nama-nama Allah yang husna Yang sangat indah Allati samallahu biha nafsa Yang Allah SWT menamakan dirinya dengan nama itu Ya Itu tadi al-awwal Allah menamakan dirinya Dan juga al-akhir Wal-batin wal-zahir Wasammahu biha Rasuluhu SAW Dan dua nama ini pun telah dinamakan juga oleh Nabi SAW Sementara Nabi adalah A'alamul khalqi bihi Makhluk yang paling mengerti tentang Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW Ya Oleh karena itu Inilah dua nama Ya Dua nama dari nama-nama Allah SWT Tapi kalau dari sisi Makna Ya mungkin bersama ya Al-Qadim kan artinya al-awwal gitu kan Al-da'im artinya al-akhir gitu kan Tapi tidak boleh kita mengatakan demikian Al-Qadim wal-da'im ini menjadi dua nama bagi Allah Enggak Karena memang harus ada dalil Teks ya Jadi ada memang ada terlek Begitu mengatakannya Baru kita bisa mengatakan bahwa inilah nama Ya Nama-nama bagi Allah SWT Kemudian dikatakan bahwa Wa gholaba Ala ahlil kalam Itlaqu lafzil qadim Ala Allahi ta'ala Fayakulun Dan Ahlul kalam Ya Mereka lebih memenangkan Ya Mereka lebih mendominankan Kata Atau lafaz al-qadim Terhadap Allah SWT Padahal kita katakan Kalau mau Kalau mau mengatakan al-qadim Bukan qadim Qadim itu tidak nama bagi Allah Tapi yang menjadi nama apa Al-awwal Kan begitu Nah dikatakan disini Wa gholaba Ya Gholaba artinya Dominan Ya Gholaba ala ahlil kalam Ya Dominan ataupun yang paling banyak Kepada ahlul kalam Ya Mereka menyebutkan kata qadim itu Terhadap Allah SWT Ya Payakulun Mereka mengatakan Hada ya juz al-qadim Ini boleh kepada ya al-qadim Wa hadala ya juz al-qadim Mereka maksudkan qadim itu siapa? Allah Ya Ini tidak Ini boleh kepada al-qadim Dan ini tidak boleh al-qadim Paja'aluhu isman lillahi ta'ala Mereka menjadikan nama al-qadim Mereka menjadikan kata al-qadim Itu menjadi nama bagi Allah SWT Wa hadala min aglatihim Dan ini merupakan kekeliruan dan kesalahan mereka Jadi tidak boleh Jadi saya katakan lagi bahwa Di dalam kaedah asma dan sifat itu ketat ya Tidak boleh kita sembarangan Oh ini nama Allah ini Tidak boleh sembarangan Harusnya dalil terlek itu Ima diambil dari hadis Atau dari al-Quranul Karim Begitu Karena perkara guaib Tidak boleh kita memberikan nama Kita ajalah orang Kita jumpa sama orang Eh namamu ini ya Kan tidak boleh Dia punya nama sendiri Gitu kan Eh namamu ini ya Apa suka hati kita Enggak Gitu kan Itu sama makhluk saja loh Apalagi Allah SWT Yang kita harus beriman dengan gaib Yang tidak boleh kita berbicara tentang Allah Kecuali ada dalil yang disampaikan dalam Al-Quran Atau dalam hadis Rasulullah SAW Jadi Ahlul Kalam Mereka mengatakan Kata Qadim itu nama bagi Allah Mereka mengatakan Hada Al-Qadim Hada Yajus Al-Qadim Maksudnya Allah Al-Qadim itu maksudnya Allah Ternyata ini kesalahan mereka ini Wahada min aglatihim Ini menupakan kesalahan mereka Wal wajib an yakul Yang seharusnya mereka katakan adalah Hada Yajus Al-Qadim Ini boleh kepada Allah Fallahu Wa ismu Rabbil Alamin Allah itu adalah nama Terhadap apa namanya Nama Rabbul Alamin Nama Rabbul Alamin Rabb semesta alamin Siapa adalah Allah SWT Ya Karena Nama Allah banyak ya Tidak hanya terbatas 99 ya Sebagaimana Kebanyakan manusia kan mengatakan 99 Sebenarnya penjelasan para ulama lebih dari itu Tapi kita tidak tahu Apa namanya ini Berapa sebenarnya Yang hanya tahu Ya Allah Berapa namanya Yang jelas Yang sudah kita ketahui Ya oke 99 Tapi Jangan memaknai bahwa 99 ini tutok Enggak Banyak lagi nama-nama Allah Yang barangkali tidak disampaikan Kepada Nabinya Dan juga tidak disampaikan kepada makhluk yang lain Kita tidak tahu Yang jelas lebih daripada Yang diketahui oleh masyarakat saat ini Ya kita tidak tahu berapa Nama Allah SWT Intinya Yang sudah jelas-jelas adilnya Tentu kita imani Ya Tentu kita yakini Dan kita berdoa kepada Allah Bahwa kita bertawasul Dengan nama-nama Dan sifat-sifat Allah SWT Lakin al-qadim wa daim Yassihual ikhbar bihima anillah Tetapi kata qadim Dan kata daim Itu boleh saja mengkabarkan Keduanya dari Allah Jadi Kita Sifatnya pengkabarannya Bukan sebagai penentuan nama Apalagi Menentukan sifat Apalagi nama bagi Allah Itu tidak boleh Tetapi Kalau sifatnya pengkabaran Artinya berita Ya ini Al-qadim Bahasanya Allahu qadim Boleh Allah itu maha Maha terdahulu Allahu daim Allahu maha kekal Boleh tidak ada masalah Itu sifatnya pengkabaran Ya maka dikatakan disini Lakin al-qadim Lakin al-qadim wa daim Yassihual ikhbar bihima anillah Maka kata al-qadim Dan kata daim Itu sah-sah saja Kalau kita Sebagai pengkabaran Sebagai bentuk pemberitaan Tentang Allah Mishlu'an ta'ul Ya sebagaimana Engkau katakan Seperti engkau katakan Allahu mawjud Allah itu mawjud Allah itu ada Boleh Ya namanya kan Allah mawjud Allahu mawjud Allahu mawjudun Allah itu ada Wallahu syai'un Allah itu sesuatu Iya Wallahu Wallahu lahu that Dan Allah itu memiliki that Iya Wallahu qadim Dan Allah itu qadim Betul Tidak ada masalah ini Sebagai pemberitaan Ya Sifatnya adalah ikhbar Wallahu daimun Allah maha langgang Ya Maha abadi Dan kekal selama-lamanya Lakin latakul Tapi tidak boleh kita katakan Min asma'ihi Dari nama-nama Allah Qadim Sebagaimana Ahlul Kalam tadi Ya Kalau mereka katakan Ini qadim nama Allah Tidak Bal min asma'ihi al-awwal Bahkan nama Allah itu Bukan qadim Tapi al-awwal Kala ta'ala Allah maz. daf. riman Wallillahil asma'ul husna Pada'uhu biha Milik Allah lah Nama-nama yang indah Maka berdoa lah Kalian kepada Allah Dengan nama-nama al-husna tadi Maka kita katakan Ya razak urzukni Ya rahman irhamni Ya alim alimni Ya Ya qawi ija'ni Qawian Segala macam Boleh Jadi kita katakan Milik Allah lah Nama-nama al-husna Maka kita berdoa Kepada Allah Dengan nama-nama al-husna tersebut Yang disebut oleh para ulamat Dengan istilahnya Tawassul Atawassul asyara'i Atawassul bi asma'illahi Wasipatihi Tapi doa Dalam doa Dengan nama Yang telah Allah Namakan dirinya Ya Dengan nama tersebut Atau telah dinamakan Oleh Rasulullah Sallallahu wasallam Nama tersebut Kepada Allah Artinya Dalam bab doa Kita tidak boleh sembarangan Kita hanya berdoa Dengan nama Ya Yang telah Yang telah Allah Namakan dirinya Dengan nama tersebut Dalam Al-Quran Atau telah dinamakan Oleh Rasulullah Sallallahu wasallam Nama tersebut Kepada Allah Di dalam Di dalam Hadisnya Atau dalam sunnahnya Demikian Jadi Jangan sampai kita Membuat satu nama Ya Bagi Allah Ternyata itu Tidak ada dasar Dan landasannya Kauluhu Ta'ala Kauluhu Perkataan apa namanya ini Abu Ja'far At-Tahawi lagi Kauluhu Perkataan Abu Ja'far At-Tahawi Sebagaimana dinukil oleh Sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ya Al-Imam Abdul Rahman Ibn Nasir Ya Al-Barrak Hafizahullah Tabaraka Wa Ta'ala Apa kata Kata Abu Ja'far At-Tahawi La'yafna Wa La'yabid Hadihi Ta'kidun Liqaulihi Kata La'yafna Ya Ini tidak Pernah binasa Tidak pernah Pana Dan tidak binasa Hadha ta'kidun Liqaulihi Ini sebenarnya Penegasan terhadap Pernyataan Bila intiha Kalau kita baca Runut ya Perkataan Asyih Abu Ja'far At-Tahawi Kodimun Bila imtidak Da'imu Intiha La'yafna Wa La'yabid Gitu kan Ini sebenarnya Kata La'yafna Wa La'yabid Itu sebenarnya Penegasan terhadap Apa tadi Bila intiha Tidak ada penghabisannya Artinya La'yafna Tidak pernah Sirna Tidak pernah Fana Dan tidak pernah Binasa Itu penegasan Wa min ajli tahsil Saja'i Ma'ama Ba'dahu Dan Supaya terjadinya Ada sajak Kata-kata yang indah Setelahnya Jadi kalau Hanya dikatakan tadi Contoh ya Kodimun Bila intiha Da'imun Bila intiha Itu kannya Kata-kata dari sisi sajaknya Kurang tepat Kurang menarik Maka Beliau tambahkan Kodimun Bila intiha Bila Tidak Da'imun Bila intiha La'yafna Wa La'yabid Demikian Ikhwati Fillah Walfana Walfana Walfaydu Walfaydu Maknahuma Wahid Kata Pana Dan kata Bait Ya Maknanya sama Yaitu binasa Allah SWT mengatakan Kulluman Alihafan Semua di atas bumi ini Akan Sirna Akan Pana Ar-Rahman Ayat 26 Dan berkata orang kafir yang memiliki kebun itu Dalam surah Al-Kahfi Aku tidak menduga Bahwa ini akan binasa selama-lamanya Dalam kahfi 35 Bahwa subhanahu wa ta'ala La'yafna Wa La'yabid Allah SWT tidak akan pernah sirna Tidak pernah pernah panah Dan tidak pernah binasa Sementara yang panah Yang hilang Yang sirna Adalah makhluknya Sementara Al-Sangkholik Iaitu Allah SWT akan kekal selama-lamanya Ikhwati billah Az-Zaini Allah SWT Wa Iyakum Jami'an Jadi intinya Pembahasan kita Kali ini adalah Kelanggengan Kekekalan Allah SWT Selama-lamanya Demikian Ikhwati billah Az-Zaini Allah SWT Wa Iyakum Jami'an Mudah-mudahan Yang sampaikan ini bermanfaat Hada wa sallallahu wa sallam Wa baraka'ala Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Subhanaka Allahum Bi hamlik Asyadu la ilaha ila anta Astaghfirullah wa tu bilaika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K.